Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya bakal nge-share ke kalian bagaimana cara upload video ke YouTube ya dari awal sampai akhir namun bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan apabila teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan klik like dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya Oke seperti yang saya katakan di awal bahwa pada kesempatan siang hari ini saya akan nge-share ke kalian bagaimana cara upload video ke YouTube mulai dari A sampai Z ya jadi disini saya akan ulas semuanya bagaimana cara menguploadnya dengan benar-benar sampai video itu terupload di YouTube kita ya oke langsung saja tanpa panjang lebar silahkan teman-teman buka akun YouTube nya masing-masing Oke setelah YouTube nya terbuka silahkan teman-teman bisa buka di pocok ini ya pencok kanan yang ada logo plus ya ada logo plus silahkan teman-teman klik disini ya jadi disini untuk tutorial kali ini saya menggunakan PC atau laptop yang jadi untuk teman-teman yang menggunakan smartphone atau mobile akan saya jelaskan cara menguploadnya di video tutorial berikutnya oke teman-teman klik disini di icon plus sini kemudian ada pilihan upload video live streaming dan buat posting silahkan teman-teman pilih yang upload video oke kita tunggu oke ini adalah tampilan untuk halaman mengupload video ya disini teman-teman bisa kita pilih file silahkan teman-teman cari filenya disini saya sudah menyiapkan untuk file videonya tentang ini ya oke ini videonya tentang cara cara mengupload video ke Instagram TV atau IGTV silahkan teman-teman bisa buat judulnya semenarik mungkin agar para penonton bisa menonton video teman-teman ya saya disini akan kasih judul cara cara mengupload video video ini di laptop atau PC silahkan teman-teman bisa gunakan judul semenarik mungkin kemudian untuk deskripsi disini teman-teman bisa tambahkan ya ini untuk deskripsi defaultnya atau deskripsi bawahnya sudah saya setting di pengaturan jadi ini akan otomatis muncul oke silahkan teman-teman bisa tambahkan deskripsi yang lain ya misalnya pada video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara upload video ke Instagram TV atau IGTV menggunakan laptop atau PC oke seperti itu ya teman-teman ya teman-teman bisa tambahkan deskripsi yang lebih panjang lagi kemudian untuk thumbnailnya thumbnail ini tujuannya adalah untuk tampilan awal atau cover dari video itu ya jadi para penonton akan melihat thumbnail ini di awal video kita ya jadi video kita ini akan ditampilkan hanya thumbnailnya yakni pada awal maka saran saya agar teman-teman bisa membuat desain thumbnail semenarik mungkin agar di klik dan ditonton oleh para penonton ini untuk thumbnailnya saya sudah menyiapkan ya menyiapkan disini disini bernama apa ya IGTV kalau nggak salah oh iya ini oke ini thumbnailnya ya ini thumbnailnya jadi tampilan thumbnail ini akan ditampilkan di bagian cover video atau depan video ya oke selanjutnya disini teman-teman bisa pilih ya apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak ya jika tidak silahkan teman-teman pilih disini ya kemudian untuk aksi lainnya teman-teman disini bisa tambahkan untuk tag nya misalnya saya tambahkan instagram instagram tv IGTV seperti itu ya teman-teman ya kemudian disini untuk bahasa subtitle dan teksnya silahkan bisa teman-teman isi atau biarkan saja seperti ini kemudian untuk lokasinya ini bisa ditambahkan teman-temannya misalnya saya kasih lokasi di Probes ya disini Probes Jawa Tengah oke kemudian untuk kategorinya ini tambahkan video anda ke sebuah kategori untuk memudahkan penonton menemukannya misalnya kategori disini disini ya misalnya cara dan gaya live live stream oke kita tunggu sampai videonya di upload sampai selesai ya ini baru 89% masih 42 detik oke kemudian setelah itu teman-teman setelah terisi semuanya teman-teman bisa pilih disini klik berikutnya oke disini setelah videonya terupload sampai 100% disini akan tampil ya akan ada tambahkan layar akhir dan tambahkan kartu oke kita tunggu sampai videonya selesai terupload ya 95% diproses ini dari definisi standar atau SD video oke kita tunggu setelah ada tulisan memproses versi HD versi SD sudah selesai kemudian teman-teman disini ada tambahkan layar akhir silahkan teman-teman bisa tambahkan kemudian tambahkan kartu misalnya disini saya akan menambahkan kartu ya disini saya akan menambahkan kartu di disini misalnya di detik di menit kedua disini saya akan menambahkan kartu video misalnya ini ya saya akan menambahkan ini oke nanti akan ada di pojok kanan atas ada kartu seperti ini saat videonya di play pada menit kedua ya oke seperti itu kemudian bisa klik simpan kemudian teman-teman bisa klik disini ya berikutnya oke oke dan teman-teman disini bisa pilih untuk ini mananya silahkan teman-teman bisa pilih publik jika video teman-teman ingin dipublikasikan dan dapat ditonton oleh para penonton dan jika video teman-teman hanya ingin dinikmati oleh teman-teman sendiri atau pemilik video sendiri bisa di pilih ini ya untuk yang pribadi oke saya pilih yang publik ya kemudian untuk seterusnya silahkan klik publikasikan oke nanti akan tampil seperti ini video dipublikasikan disini akan muncul link dari video tersebut silahkan teman-teman bisa nge-share ke media sosial yang lain seperti facebook, twitter, blogger atau yang lainnya agar video teman-teman bisa ditonton oleh banyak orang ya oke setelah itu ini juga ada link videonya silahkan teman-teman bisa dikopikan kemudian kita tutup ya kita tutup nah disini sudah ini sudah dipublikasikan untuk videonya ini ya videonya sudah berhasil di upload di youtube coba kita buka untuk youtube nya ya oke kita coba buka channel youtube nya ya kita buka di sini channel anda kita pilih video video nah ini untuk video terbaru sudah di upload ya ini cara upload video IGTV di laptop atau PC yang seperti ini oke mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh